kita spoilerin dulu ya kik warnanya udah gue banget sih nih nah guys balik lagi sama gue di Intip SV hari ini gue lagi di Bandung nah kemarin itu kan udah liat tuh kalo Geofmax lagi anniversary yang ke-9 nah kalo misalkan lu cek tuh Geofmax kan rame, penjualannya oke kayaknya gak abdol kalo kita gak gerebek kantornya iya gak sih, mending kita langsung gerebek aja nih kantornya Geofmax kayak gimana sih di dalam terus sehetik apa kalo waktu itu kan kita udah pernah ke gudang kantornya belum makanya lu ikutin terus Intip SV boleh nah ini kantornya nih 99, ini Juragan nih ini Juragan bukan nih, bukan ya ini bukan Juragan 99 ya bercanda aja, komedi aja nah ini kantornya nih ini kantor trading ya enggak lah, warnet trading apa warnet? trading, trading trading, trading nah ini nih, trader nya nih udah menguntungkan, udah achieve sweet bonzaga eh ini tuh 100 tuh, tidak apa gue yang masuk halo halo ini kantor-knor-knor ini belanya apa? playground oh lu bisa tidur juga tuh, lu spiktong lagi spiktong oh ini gila mahal lu mahal lu oh iya mahal nih barangnya ini kalo disini biasanya buat apa sih? ini kadang-kadang sebenernya dipake meeting juga terus pake ya karya anak-anak main aja sih sepertinya disini tuh ada PS3 ada PS3 ada Faroke juga disini nih Faroke juga disini berarti ada LC nya dong? hahaha ya kan kali? lc nya baby quest sih sebenernya baby quest ini kalo di atas apa? kalo di atas studio studio? studio podcast? iya studio foto terus kadang-kadang buat konten juga anak-anak mau liat ke atas apa? boleh liat liat woh ini ada ini dapur iya dapur iya dapur dapur liat ini ada aja logonya geop ini kok SS tuh? nah ini ruang tunggu nya woy ada Bobby hahaha Bobby pernah geop ya? Bobby pernah awal-awalan geop tuh sama Bobby dulu ini Sanson ya? kan Sanson sampingnya doji kan Sanson kok lu ga ada? ga ada parah nanti kita bikinin yang paling kede lu bukan penyanyi lu bukan penyanyi lu bukan penyanyi hahaha gua penyair penyair oi youtube lu kenalinya da opayopi gawat legend bmx nih gua pindah kesini kantor hahaha gua doang diajakin doang di like the noise kan bikin podcast ya oh ayo dong oh nanti go 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 nanti gua masukin like the noise lu cek youtube nya tuh langsung langsung makanya bang oh ini nih studionya nih iya ini studio berarti semua yang hadir di marketplace itu dari sini nih? iya terkadang bisa dari sini atau nggak yang di sini tuh sebenernya buat launching-launching artikel-artikel baru kayak kayak yang swatch book kemarin oh di sini? nah di sini bikinnya di sini photoshop model juga kadang-kadang di sini juga tergantung sih kalo misalkan emang schedule nya lagi kosong di sini baru pake selain ini apa tempat selain ini barusan udah masuk ke kantor bro gua udah ke kantor trading hahaha gua kalo ngeliat kayak gitu sekarang inget trading gitu inget trading ya kantor-kantor trading kayak gitu hahaha kantor trader muda iya kalo ini apa nih? ini area customer service segala macem ini customer service ya ini yang ngelayarin jualan-jualan iya iya sofi iya sofi sofi seperti ini di kantor yang iya oh ini nih yang suka pada pribut nanyain-nanyain barang hahaha iya 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 yang paket 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 bangaran hahaha ya manteng masuk sini ya versi ya setel apa produk baru kuliah mateng dari sini nih masih gini ya teman lagi di teman ya kalo ujung apa tuh? Yang ujung, nyampur sih, ada tim konten, kemudian edit, segala macam Nah ini tim apps nih, ini tim apps, ini tim konten juga, nyampur, nyampur Itu kan padusan promo banget gue lihat tadi Di desain juga, gimana? Yang ini tim self Jadi yang ngurusin jualan, promo segala macam mereka yang ngurusin gitu Ini lebih pajangan aja sih, buat yang collabs-collabs Ya, ntar pada nanyain berisik ya bang Itu mana tuh sepertinya, itu gak rilis sayang Ini apa? Nah ini udah dikumpangkan Ini development Untuk shoes, di sini bang Jadi shoes-shoes baru itu sebelum diproduksi, didesainnya untuk mereka Ini desainnya di dalam sepatu Ini yang bakal frame kan, baru Iya Sampling-sampling Motor GP nih kayaknya ini Lebih ke buat F1 sih Oh iya bang Kan gratis sih Stry out, gratis Wih ini udah yang baru ya Iya Wah ini bagus nih ki Keren, keren Kalo ini apa? Mana lagi bang? Ini request produk Jadi abang request nih Gue pengen dong kirimin apa tuh yang ini Mereka ini Mereka ini Iya Kalo anak-anak PA ini Ini ujung sosmen Gak usah Gak usah Gak usah Oke Gak usah Gak usah Gak usah Sibuk ya kalo dia Karakter sibuk ya? Sibuk sih Sibuk aja bang Ini apa nih kalo luar nih? Luar nih Tim ngerokok Tempatnya yang biasa Gak usah sebenernya Ini kafe nih Iya Kafe-kafean Kafe-kafe ya Kadang-kadang buat meeting juga bisa Itu tempat musim pangaran ya? Iya Begitu bajek dateng Ngasih makanan dari situ Tadi yang gue liat ada Punya Juragan Juragan 99 Hahaha Iya disitu gue liat Juragan 99 Juragan 99 99 Apaan lagi nih? Gak ada Gak ada Gak ada Bersoknya lu ikutin Tursintif SP Boleh hangat Bersi Minitubcs 吸ink Of Minit t halt Minitubcs Vaan G faisait Minitubcs Miifin に Lo You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear You whip up my appetite Don't leave me high and dry Well, I don't wanna... Oh, I don't wanna... Oh, I don't wanna... Oh, I don't wanna... Team finals-nya Geoman's Club Yang ngurus-ngurus bayaran buat abang, Ben 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 Berarti kalo pengen ngerampok udah tau ya tempatnya Rumah keberapa itu tadi, Ben Oh, ini ada ruangan kisi, Ben Ada ruangan kisi, dua-dua Nemi, sebuah tulang kita nyempa Nemi, bang Kantiin Ini udah kantiinnya juga, kan Iya Gimana tingginya itu? Oh, ini kozi banget di sini Santai banget Kalo misalkan kantin ini, kantinnya Geov juga? Iya, ini kantin Geov Tapi bayar, kan? Bayar Cuman, kenapa... Ownernya Geov bikin kantin di sini Itu biar lebih ke anak-anak gak terlalu mahal sih Buat jajan per hari itu gak apa-apa Terus gak jauh-jauh juga ya Gak jauh-jauh juga Nanti ini lebih bagus ini ya Emang kantin Emang kantor tadi Oh, karena Pak Ainan segi urusan itu Iya, Pak Ainan ngitung misalnya Konsen harus fokus, ah Harusin duit Itu di sebelah apa tuh? Yang kenapa? Karoke Ini sama tempat misi juga sih sebenernya Tempat ngecil bisa Tempat ngecil kan? Karankan mau misu nampil misi Tempat ngecil ini bisa nampil misi itu Ini juga Ini tipe-tipe koye banget Oh Oh Halo Mau lagi Ini ada buat nyorot-nyorot ya Iya Adanya juga Peren Mau sekalian ini dulu gak? Pesen dulu Ah aman lah Kita lihat yang kantor satu lagi Kantor satu lagi langsung Pokoknya tadi Rurnote ya Ini kantor finance yang ini Rumah keberapa tadi tuh Pokoknya tuh kalau jualan-jualan Gio kan ditautin mah Disitu tuh Masih dibikin gak terlalu mewah gitu Biar nyaru Biar nyaru Untuk sintip SP boleh kan Nah ini nih Udah ada box nih Ini box yang kemarin Si Si Perdi Jato Ya bikin box ini Buat dibagiin ke kota-kota seru juga nih Oh ini kantor apa Nah ini buat development bang Oh ini development nih iya yang tadi itu karena di B22 khusus buat sepatu tadinya disini cuman pindah ke sana sekarang tapi masih ada ya sepatu-sepatu ya nih sepatu-sepatu ngeri nih nih ngeri nih paling ngeri kita spoilerin dulu ya ki warnanya udah gua banget sini ini sih pecah sih ini uh yang hitamnya udah lihat kan ini yang full sweat ah gila sih kalau ampe kalau ampe enggak beli sih gila lagi ya nih oh ini bukan yang tinggi ini sih hacek merahnya ih punya ini juga ya udah keluar nih lagi develop ya kalau sepatunya kan udah nih sekarang dia bakal ngeluarin sendalnya nih lucu banget ini bisa spoiler disini nih kalian coba ngurusin pendor ini urusannya pendor nih tanggerang nih ya ini yang ngurus store banget semua store dong pebekasi dong iya semua nah ini tuh kloknya buat t-shirt segala macem di desainnya disini nah ini sendalnya nih bakal keluar juga nih buat anak kecil nih nggak mau kalah ya eh bukan nih bukan anak kecil tempatnya kayak ini tapi kayak buat airport iya kan minyak wangi jadi sepi ya disini sepi banget waktu itu kayaknya rame banget sore rapet ini apa nih nih nggak punya kantin nih nggak ada belum ada belum ada kantin gila nih kantor development nih nggak punya kantin kesian iya oh lu ngisi ngerekrut buat ini ya berarti dari sini nge-develop buang kesana buang ke B2 ya B2 baru diolah disitu baru ke finance disini dulu oh balik lagi kesini berapa nih totalnya anak-anak semua semua karyawan yang buat di kantor ya ini 150 ada 150 orang si kala yang mengintip SP ya mandiri 2 orang sebentuk 150 wah ini nih yang urusan store nih yang kadang-kadang digangguin sama anak-anak nih storenya nih laporannya disini oh laporannya disini iya soalnya kadang dadakan kan tuh iya mentok ngabarin ntar dikirim wih kalo dikirim tuh agak rumayan deh tuh rumayan deh tuh 2 hari 3 hari lah kemarin juga USS ngambil tuh USS di Kemang oh iya oh iya iya store kemarin kok dia sendirian tapi sendiri gaada yang bantu gaada yang bantu biasanya keliling kan kemarin-marin udah sebut keliling store paling rame yang gimana paling rame 3 terbesar ya iya 1 Bandung 2 Bogor 3 Bekasi eh Bogor rame ya ternyata ya kita belum pernah ya ke Bogor belum tadi waktu itu pengen ke Bogor karena mau branding graffiti yang kayak di Bekasi tuh terus masih belum dapet izin temboknya apa katanya iya iya aduh ngingin dong biar kayak yang di Bekasi gitu ini terlalu bertahap oh Bandung malah rame bandung rame tapi ga terlalu lengkap yang di Bandung kalau Bandung emang cepet itunya puternya oh berarti masuk iya masuk habis masuk habis ini kalau Bekasi tuh masih ada lah sebentar kalau kita dateng masih ada tuh besoknya baru gaada kayaknya tiap ke Bandung tuh kalau produk barunya udah gaada aja kayaknya Bekasi juga sekarang udah sebar-bar dulu nih ayolah warga Bekasi lah warga Bekasi nih warga banget soalnya gara-gara bang pinja apa? gara-gara bang pinja apa? gara-gara barangnya gabisan gabisan gara-gara kita ambilin gara-gara hehehe enggak kalau kata temen-temen gua banyak kan barang di Bekasi itu ga se-update marketplace jadi dia ngeliat di marketplace dia dateng ke store di Bekasi gaada barangnya jadi sebenarnya kalau untuk di store-store itu kan pengirimannya semua dari Bandung dari gudang utama jadi kalau misalnya di marketplace udah ada minggu itu pasti udah ada di store juga jadi harus ada proses pengirimannya tapi ga lengkap ada yang masuk ntar mingguan pasti mingguan tiap minggu itu ada penyiriman baru kayak waktu itu ya kayak contoh di store-store yang lain ditanyain oh iya misalkan masuknya cuman yang swanbob lah swanbob cuman masuk 2 artikelnya doang itu ya di ntarin biasanya oh ntar yusul ya kita ngeliat dari produsian juga kan kadang ada yang udah nyampe duluan nih untuk sekian stok gitu misalnya tapi si store belum kebagian karena itu harus menggunakan batch keberapa nah kemarin tuh ada tuh yang DM gua ada masukan dari temen-temen game of gang kalo bisa di store tuh barang display nya jangan dijual katanya barang display jangan dijual? iya misalkan nih kayak kemarin spawnbob nih masuk 4 kalo bisa ada buat mereka coba katanya oh oke kan kalo tapi bener juga tuh gua baca iya juga sih kadang kita kalo dateng mana nih barangnya udah abis dia sampe gak tau gitu bentuk ya 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 ! ya 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 Nih, apalagi nih, ini ruang meeting juga Ini ruang meeting, kebetulan nih lagi ada yang Habis nih berarti Nah, itu dia Itu tadi kantornya Giof Max, tadi kita udah datengin Satu, dua, tiga, tiga Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax